musik 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 kopling nya kejauhan lagi anjir tadi gue nyetting terlalu jauh eh berarti mah kalau deket mah gini kan ntar kalau deket mah gini kan oh iya bener terlalu jauh anjir jadinya gue kayak kaguk bukan kaguk sih ini motor kalau kopling nya jauh kan gue otomatis harus buka gas nya lebih tinggi kan jadi gue takut ngejambak nah kalau gini kan enak wuuu 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 tersinya badak sebadak motornya jok gue masih kaku anjir harus adaptasi dulu sama ini motor jambah jambah jambahnya kayak setan aja makin motor ini mah capek bukan capek apa ya capek ketapa badan ketarik-tarik ya wuuu 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 suaranya cu persneling nya keras kayak batu anjir sepatu gue sampai tanda hitam tuh seharian gue pakai motor ini sepatu gue rusak ya wuuu wuuu torsinya kayak babi cu gede wuuu wuuu cuma kurangnya ini motor rem belakangnya kurang pakem anjir kalau rem depan pakem sih cuma kayak gak enak apa ya kaget-kaget ngeremnya gitu motor kencang tapi rem belakang kurang pakem nih takut-takut juga gue bawahnya persneling nya keras ini gue congkel ke atas gak apa harus pakai tenaga tuh satu persneling nya keras ini gue sepat eh gak tau ini gigi berapa kebawah juga kadang agak keras jadi kalo misalnya mau kencang tuh kayak gak enak gitu persneling keras nih tuh harus ditekan pake apa ya mata batin kayaknya ini gue megang stangnya harus bener-bener kuat nih kalo gak gue yang apa gue yang kebuang nanti pas digas kita lewat pasupati apa lewat atas ya sambil nyari pomsel yang masih buka ya kan terus kita review lurus apa kiri lurus kiri lurus kiri lurus kiri kiri aja lah ya ya rekamana bapak bapak ini ada mode sport turing terus apa lagi cuma gue gak tau dimana nyalainnya malah netral ya kebanyakan kebiasaan dari gigi satu mau kedua malah netral tuh kalo udah berhenti susah netral anjing modenya di speedometer gak ada cu kok gak ada ganti-gantinya oh menu lagu lagu gak tau anjing ntar tanyain aja lah sama yang punya soalnya bukan motor gue ketahuan motor minjem lah hahaha ya iyalah minjem cuma buat konten doang ya iyalah minjem ya iyalah minjem ya iyalah minjem ya iyalah minjem oh 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 anjing 130 dong 140 tadi cu geber-geber gas kayaknya gak nyadar di speedo udah 140 ini emang bener nih motor torsinya gede bisa nah ini badak sama torsinya ya iyalah orang motor 750 cc dua silinder gimana gak gede torsinya motor mahal-mahal bagus-bagus tapi masa apa pindahin gigi satu ke dua aja suka ke netral woy hehehe ini gigi dua apa gigi satu sih dua kayaknya satu ini gigi dua eh tiga tiga gigi dua hehehe hehehe satu dua tiga gigi 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 167 170 quem it all wooo 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 kenali meter cu Aduh Kena limit Cuma Nyampe berapa tadi? 170 Wah gak kuat ini sama jambakan torsinya Ketarik-tarik badan gue capek ya 150 lanjut Oke sekarang kita ganti mode dulu Tadi yang pertama gue coba tuh sport Ini rain Terus kita ganti ke touring coba Jadi ada 3 mode Hujan, sport, dan touring Kalo mode hujan tadi gue cobain Tenaga bawahnya lebih Apa ya Lebih smooth Jadi torsinya kayak dikurangin gitu Jadi kalo digas gak langsung ngejambak Nah tadi kalo mode sport Bawahnya ngejambak Bisa gue coba Sekarang ini yang mode touring Gue belum nyobain yang mode touring Panas cowo Kaki Gak keliatan lagi Bener kan mode touring Oh bener T Soalnya si LCD Apa Speedometer nya udah kena Apa sih nih Sunburn Sunburn gitu lah Ini yang mode touring Gak tau bawahnya jambak gak Gak jambak kayak mode sport gak Katanya sih kalo mode touringnya Lebih galak lagi Gak tau galak bawahnya apa atasnya Kalau mode touring ternyata Ternyata apa Atasnya yang jahat tenaga atasnya Kalo mode sport tadi bawahnya doang yang jambak-jambak Cuma atasnya gak terlalu ini Ternyata itu dia bedanya Tiga mode Mode hujan Sport Sama touring Kalo mode hujan dia bawahnya lebih smooth Biar gak apa Gak Slide kan Apa motor kalo misalnya dibuka gas Kan kalo hujan licin Terus kalo mode sport Dia bawahnya kayak ngejambak-jambak Bawahnya galak Cuma atasnya kayak Kayak apa ya Kayak gimana gitu Nah kalo mode touring Bawahnya gak terlalu ngejambak Cuma atasnya itu yang enak Ternyata gitu Tiga mode itu Nah lo motor saya gak ada mode-modenya Kepala gue ketarik-tarik co Susah Kalo mode speeding kayak gini harus pake helm full-face Gak enak Gak enak pake helm cross kayak gini Tuh Atasannya lebih enak Kalo mode touring Atasannya lebih enak Cuma bawah Apa Bawahnya gak terlalu ngejambak Kayak mode sport Kalo mode sport Bawahnya ngejambak pisan Kita sih gak diesel bentar Kita review dikit-dikit di motor ya kan Motor ini emang gak bisa dibawa pelan Dibawa pelan Kaki lu panas Harus dibawa pencang Namanya juga motor cc gede kan 750 cc cuk Kita review dikit-dikit ya ini motor Nah oke kita lanjut lagi Tadi gue habis minta izin Pengen buat panumpang buat video Ya meskipun Suka apa Emang suka ditempat bikin video Tapi Senggaknya izin dulu ya kan Karena gue gak ngisi bensin Gue udah ngisi tadi di motor gue yang satu yang WR Yang ini emang gak gue isi Karena itu ini masih ada Nah oke jadi ini dia Ini itu Aprilia Dursuduro 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 Namanya susah anjing Dursuduro 750 Kenapa sih nama susah-sahamat Nanya motor italite namanya Kayak susah disebutin Tidak gue kelipet Kalau sebabnya nyebutin Jadi ini Aprilia Dursuduro 750 DIN Mypulu conservatives someone to selamat menikmati jadi ini tuh Aprilia Dursuduro 750 keluaran tahun 2013 ya 13 kalau nggak salah tadi teh ini pabrikan Aprilia tahu sendiri Aprilia dari Itali ini tipe motornya masuk ke motart motarte biasa diorang bilang juga supermoto sih masuk supermoto cuma diatasnya supermoto gitu bisa dibilang apa ya rajanya supermoto ini 750cc ini yang versi tertingginya jadi di seri Dursuduro ini yang versi tertinggi bedanya apa bedanya itu di ini bodinya bodinya karbon ini bodinya karbon semua karbon asli bukan karbon stiker atau karbon celup atau karbon WTP kayak gitulah pokoknya ini itu bodinya karbon asli makanya dia serinya yang tertinggi kita review dikit nih motor buat spek detailnya mungkin kalian bisa lihat aja di Google karena gua nggak hafal spek detailnya di motor tadi gua searching di Google bahasa Inggris semua gua males translate ini mesinnya 750cc dua silinder silinder jadi konfigurasi mesinnya tuh V V gini jadi dua dua cabang bukan yang apa inline kalau inline kan dia sesapa sebaris kan dua silinder kalau ini dia V model V ini motor tuh kelasnya sama Ducati Hypermotor Ducati Hypermotor terus KTM SMC jadi kelasnya itu dia rajanya supermoto dibilang ya makanya motor motor kartu di atas supermoto untuk yang diganti ini motor nih enggak ada sih cuma paling kenal pot doang ini kenal penyebab dari merek ini apa sih namanya Zard ini kenal potnya ganti pakai merek Zard Terus sama handle kopi handle kopling sama handle rem untuk master kirinya dia RCS16 Brembo karena ini kan koplinya hidrolik RCS16 terus yang kanannya pakai Brembo juga sama RCS19 tabungnya Brembo cuma yang custom Aprilia ini juga kiri sisanya udah enggak ada yang diganti lagi cuma itu doang Master rem kiri kanan sama kenal pot untuk velg suspensi semua enggak ada yang diganti apalagi cuma bandong sih tapi enggak tahu nih banyak diganti atau bawaan kalau untuk banyak enggak tahu nih banyak bawaan motor atau diganti ban belakangnya pakai Brixton batlak Cypressport ukuran 180 per lima lima yang ban belakang lebarnya lu lihat ini buh kayak pantat mantan lu enggak ada yang bercanda anjir ya ada bekas paku ini ada bocor nih ada bekas paku nancap kawat-kawat lu lihat ini eh gede lebar amat bannya anjir 180 per lima lima jadi ini dia lebar tapi dia kecil di bagian sini terus kalau bahan depannya sama Hai Brixton juga batlak Cypressport sama juga ukuran 120 per 70 kalau ini kalau ini mah standar lah kayak ban yang gua pakai 120 per 70 kalau belakang nggak akan mungkin bisa anjir untuk bagian kaki-kaki suspensinya ini masih dibawaan monosoknya ya iya ngapain diganti cowok udah bagus kayak gini ngapain diganti nggak mungkin digantilah untuk mereknya ini suspensinya such SAC H ini enggak tahu Yes di depannya merek apa dari merek soa kayaknya kalau April ya tapi enggak tahu soang enggak tahu kayak apa enggak kalau WP makanya bukan bukan WP tapi enggak tahu juga mungkin WP soalnya gue cara-cara di sini nggak ada biasanya tuh ada emblem yang kayak merek kalau misalnya di suspensinya tuh kayak misalnya buatan coa atau buatan Kayaba biasanya tuh ada apa tulisan emblemnya kecil di bagian sini bagian sini atau enggak di sini nih atau enggak Biasa tuh di bagian sini tapi ini enggak ada enggak tahu di bagian dalam adanya itu enggak tahu juga masa gue harus lihat di sini nggak bisa coba karena kan nggak mungkin juga Aprilia dur sederhana saya pakai apa usd real jam anjir apalagi real jamnya delkevig delkevig atau MGV motor puluhan apa motor ratusan juta motor usd-nya pakai real jam anjing nggak mungkin kan ini juga sil apa sil usd-nya udah bocor nih tuh ada oli netes ini sil usd-nya udah minta ganti nih tangan gua oli semua anjing terus bagian piringan depannya dia udah double-disk piringan apa pengereman depannya double-disk terus ABS untuk kalipernya dari Brembo nih kalipernya cabut pasang di WR cakep nih yang sebelah sana ini cuma bawa kunci berapa sini 12-14 nih 14 kayaknya nantilah mungkin tengah malam kita operasi kaliper tapi sebelah kiri aja kita ambil satu ya kan soalnya dua kebanyakan daripada nggak pakai satu ya kan jadi pasang di WR1 gua gua cabut nanti tunggu tengah malam yang belakang juga nih Brembo 2 piston 2 piston apa 4 piston 2 piston kayaknya kalau yang depan 4 piston Huh ini motor Emang cocok buat yang badan-badan gede kayak gua sih yang bedanya kayak babi itu gajah gede ya kan lu mau cek sound suaranya tuh nanti gua takut dimarah nggak enak oke Hai cobain lah udah numpang bikin video bikin ribut lagi masuk gigi cukup lompat mampus gue nih persenilinya keras kayak batu anjir Hai sepatu gua rusak mau rusak tuh ini aja udah bekas-bekas tuh ini tadi gua pasangin stiker di bagian persenilinya karena ini langsung menghitam karena ini nggak ada karetnya itu nggak dipasang karet terus untuk motor ini belum quickshifter jadi bawaannya belum quickshifter harus pasang sendiri quickshifter lumayan lumayan mahal 6 juta 7 juta kalau nggak salah kok nggak mau Hai weh cukup nyala cukup Oh ya lupa engine katnya itu yang mode touring wuuh suaranya karakter-karakter apa ya suara kenal pot dari mesin v-twin serak-serak gimana gitu ah numpang geber-geber ya Emang enggak udah enak aja jadi marah lagi udah sih motor itu yang diganti cuma itu doang aja karena ngapain kan juga diganti-ganti udah ganteng dari bawang pabrik ya kan nih motor Emang torsinya badak eh segi sebadak badannya ini badannya emang gede tuh tuh lu liatin lebar Cuk kalau untuk masalah top speed kayaknya ini motor sekitar 200-an karena tadi gua geber cuma berani sampai 170-an gua nggak berani ini sampai 200 bukan nggak berani sih helm gua nggak nyaman 170 aja kepala gua udah gini-gini ya udah ketarik-tarik ke belakang kalau mau geber top speed gua harus pakai helm full face pokoknya segitulah kisaran 200-an lah 200 ke atas mungkin 200 lebih untuk top speednya torsinya yang gila ini motorsnya nih capek gua ditarik-tarik sama ini motor badan gua dan lu jangan bilang ini motor gua ini motor orang-orang nih gua pinjam buat konten aja karena tadinya gue mau review yang KTM SMC cuma KTM SMC nya masih di bengkel belum beres jadinya udah gua review yang ada gua review yang ada dulu nanti nunggu beres dulu baru gua review lagi yang KTM SMC cuma gua nggak berani bila-bila pakai motor ini saya takut aja motor mahal Cuk nggak mampu beli tapi harus mampu ganti rugi aja kalau rusak nih rangkanya model apa modular 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 namanya kalau salah deh jadi bisa dibongkar rangkanya nih rangka atas terpisah sama ini juga terpisah makanya dibilangnya modular modular itu kan bisa di apa bisa dilepas kayak gitu lah modular tadi maksud arti modular kalau masalah berat ya standar sini motor nggak terlalu berat-berat amat sih kalau kata gua masih ya standar lah nggak tahu berapa kilo sini motor deh tapi kalau dipakai gini kayak nggak terlalu berat juga masih enak masih nyaman Oke jadi sekarang gue mau balik Kenapa gue tes ratenya tengah malam kayak gini jam 1 karena biar lebih puas aja karena tahu sendiri kan kalau tes raten motor kayak gini jam-jam 2 atau eh pokoknya siang atau sore pasti nggak akan puas karena tahu sendiri kondisi jalanan Bandung macet nanti baru digeber direm lagi geber direm lagi makanya enggak puas makanya ya udah udah gua putusin buat tes raten apa kontennya malam aja tengah malam jalan-jalan gua nge-review tengah malam ya kan nih motor juga enggak gua cuci aja karena hujan sekarang gua bagi dulu maya sembalik nah kade halal weh deh halal bantuan yang masukin dia langsung balik dah lain-jalan anunya coba kita ganti ke sport mana sport T T S R Kenapa ke R Cok nah bener sport ini jam pakannya lebih gila kalau mode sport wuhu wuhu Gak ngotak tau Giam bakannya Oke Jadi cukup sekian untuk video hari ini Thank you yang udah nonton Nanti ditungguin lagi video selanjutnya See you next video Sampai jumpa